Dua orang peserta aksi pendudukan lahan milik salah satu perusahaan kelapa sawit di desa Sakean, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Moro Jambi. Terpaksa ditangkap pihak kepolisian dari Polda Jambi di lokasi aksi demo. Dua orang warga tersebut kedapatan membawa senjata tajam ke lokasi aksi pendudukan pintu kerbang perusahaan kelapa sawit tersebut. Dua orang peserta aksi demo pendudukan lahan salah satu perusahaan kelapa sawit tersebut. Dua orang warga ini kedapatan membawa senjata tajam dan mencoba masuk di kerumunan aksi pendudukan lahan yang telah berjalan lima hari dan menginap dalam area lahan perusahaan tersebut. Mereka yang datang pada malam hari itu dikeledah satu-satu, antisipasi dari petugas untuk pelarangan membawa senjata tajam. Pihak Polda Jambi dan pihak Polres Moro Jambi terpaksa tegas agar tidak terjadi saling serang antara warga dan pihak perusahaan. Sesuai aturan hukum sudah, karena ini sudah tidak jelas apa koordinatornya, ini tidak jelas koordinatornya siapa, ini liar. Malam minggu saya menangani SPI yang megang juga, selesai itu jam 8 malam bubar, selesai nurut pertemuan. Ini kok sampai berapa kali saya pertemuan, ini saya mengaturan hukum yang dipakai, karena kamu juga pokoknya, saya juga mau pokoknya sekarang. Saya sudah mohon dari tadi itu loh, saya kepengen anggota saya ini juga kepengen berpuasa, besok ini sudah mau terawe, pagi besok sudah sahur saya, punya keluarga, punya istri, semua punya semua. Masa ditambah lagi ini loh, sudah tahu 5 orang kena proses, Bapak bisa apa lagi? Siapa yang mau teman-teman jawab? Sekarang saya pereksa semua kalau udah kayak begini, sesuai aturan hukum Bapak bicara. Siapa yang mau teman-teman? Mana? Karena Bapak ada pengendalinya sekarang. Mana pengisaramu? Ini pengacara datang nanti ini reserso yang akan bicara ini, ini pengisaran reserso ini. Hingga selasa malam, ratusan warga ini masih bertahan di lokasi aksi demo. Sementara ratusan pihak keamanan konsentrasi di wilayah desa Sakean Moro Jambi.